Intro Silahkan Pak Gil, aktifkan mic-nya Silahkan Aktifkan mic-nya Terima kasih Pak Latri atas kesempatan yang diberikan Terima kasih Pak Paisal Luar biasa sudah menyampaikan materinya Saya langsung Pada Evaluasi terhadap Apa yang sudah dilakukan oleh Keserta PPG selama ini adalah Mungkin memang Masalahnya iya Dia sudah tahu tetapi ketika Katakanlah misalnya Ini kan sebenarnya ada metodologinya Karena dia adalah Semacam penelitian lah sebenarnya yang dilakukan Karena setidaknya dua hal Ini yang pertama literatur dan Wancara cuman Ketika dia melakukan wancara Itu kesuditan di dalam Pertanyaan-pertanyaan apa Sesungguhnya yang harus disampaikan Nah ketika pertanyaannya Keliru di dalam Proses wancara Maka pasti juga Itu jawabannya tidak pas Sehingga Waktu dia misalnya menampilkan hasil wancara Itu tidak mengarah kepada Masalah Sebab ini kan tergantung siapa yang menjawab Sementara yang menjawab juga kan Apa Mau maaf Kapasitas untuk menjelaskan Satu masalah pun Belum teruji kan Karena siapa saja bisa ditanya Dia bisa bertanya ke rekan sejawat Rekan sejawat juga mungkin lebih pintar yang bertanya Sehingga Ini hanya persoalan Ada jawaban yang diterima dari Responden Yang penting ada jawaban Tetapi Validitas jawabannya untuk Mengukur atau menyelesaikan masalah itu Tidak nyambung Ini pertama Yang kedua Mahasiswa diarahkan pada Kelemahan dan kelebihan Ya kalau kelebihan Oke kan namanya solusi Seharusnya punya kelebihan Sesuatu solusi Seharusnya memang Banyak kelebihannya Kalau banyak kelemahannya Untuk apa diambil Kalau banyak kelemahannya Itu bukan solusi Malah Merusak Nah mahasiswa Saya bilang Kenapa banyak kelemahannya ini Karena kita dipandu Untuk mencari kelemahan Pak Padahal Boleh jadi Sesuatu pilihan itu Eh kurang kelemahannya Tetapi karena fokus Mencari kelemahan Yang lucu Kalau lebih banyak kelemahannya Dibanding kelebihannya Saya bilang kan lucu Kamu memilih satu solusi Tetapi Kelebihannya banyak Kalau saya Kalau banyak kekurangannya Tinggalkan Apa Pilihan itu Sehingga Seharusnya menurut saya Jangan diarahkan untuk Apa Secara Secara terpaku Bahwa Harus ada kelebihannya Harus ada kelemahannya Kalau hanya kelebihan Ya kelebihan saja Sebab Solusi yang bagus itu Kalau manakala Punya banyak kelebihan Disinilah mahasiswa Kadangkala Saya lihat itu Setengah mati Mencari kelemahan Dia Kalau perlu Dia buat-buat kelemahan itu Karena dia ingin Memenuhi satu Kewajiban Bahwa Di samping kita Menulis kelebihan Itu juga harus ada kelemahannya Sehingga dia Terpaksa Membuatkan Tanda kutip Membuatkan kelemahan Sekalipun kelemahan itu Tidak ada Dia tidak Saya tidak tahu Dari mana dia menemukan Kelemahan itu Apakah dia menemukan Dari literatur Ataukah dia menemukan Dari hasil wawancara Kita tidak tahu Karena saya tanya Kenapa bisa banyak kelemahannya Kelemahannya dari mana Kalau dapat kelemahan ini Dari anu pak Padahal secara teoretik Mungkin kelemahan Yang ditulis itu Mahasiswa Itu tidak Tidak seperti itu Dia sendiri yang Buat-buat kelemahan itu Karena dia ingin Membuat suatu perimbangan Bahwa jika ada Sesuatu kelebihan Maka harus juga kelemahannya Ini berangkali Perlu Perlu dipertegas Bahwa Kita jangan Membuat Mahasiswa kan Hitam putih Kalau disuruh Ada kelebihannya Ada kelemahannya Pasti juga harus Dari ke situ Sehingga dia Memaksa tanda kutip Untuk mencari Kelemahan itu Model-model yang dipilih Atau metode yang dipilih Atau materi yang dipilih Itu dibuatkanlah kelemahan Nah ini barangkali Dua hal ini Yang saya temukan sebagai Karena ini kan sebenarnya Kita mengulang-ulang Dan kita sudah lewati Persoalan disinilah Kemudian Yang saya banyak Mengkerutkan kening Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tugas-tugas ini Saya kira itu saja Sebagai bahan masukan Dan sekaligus Saya menyampaikan Apa yang terjadi Ketika Saya mengajar selama ini Demikian terima kasih Pak Latri Dan hormati semua Untuk yang hadir Terima kasih Ya Pak Pesal Oke Pak Kustas Mohamad Akhil Saya kembali Menayangkan Pak Mohon maaf Mengenai pertanyaan Saya kira benar Pak Akhil Bahwa Mahasiswa tentu Perlu diingatkan Tadi saya juga Kalau tidak salah Sudah menyampaikan Kalau perlu Kita berikan contoh lah Atau kalau perlu Kita latih lah Mahasiswa kita itu Untuk membuat Kewancara Misalnya Akar penyebabnya Model pembelajaran Yang digunakan Saya mewancarai guru Masalah Saya Atau yang Saya akan selesaikan Kemandirian belajar Siswa rendah Maka mungkin saja Model pertanyaannya Kepada guru itu Atau kalimat pertanyaannya Pak guru Tahap B Kira-kira model Pembelajaran yang tepat Atau paling sesuai Atau paling cocok Digunakan oleh Guru Untuk Meningkatkan Kemandirian belajar Siswa yang rendah Saya kira Cukup itu Atau kita balik Masalahnya dulu Yang kita Kedepankan Yaitu Kemandirian belajar Siswa saya Rendah Pak guru Atau Pak Kepsek Kira-kira Model-model Pembelajaran Apa saja Yang bisa Saya gunakan Untuk mengatasi Permasalahan tersebut Nah itu contoh saja Contoh Jadi Saya kira Bapak dan Ibu Punya kiatlah Untuk melatih Mahasiswa kita Mengajukan pertanyaan Yang tepat Kepada Kepala sekolah Kepada pakar Kepada teman sejawat Dan sebagainya Itu yang pertama Yang kedua Berkaitan Mengapa Mesti ada Kelemahan Ya Saya kira ini penting Untuk Mahasiswa kita Di dalam Melakukan Analisis Lalu Mengapa Kok mesti Banyak Di situ Yang harus Dianalisis Itu pakil Baru alternatif Namanya Alternatif Maka Sama halnya Kalau Waktu kita Mau menikah Dulu kan pakil Saya kira punya Banyak alternatif Juga Alternatif Satu Kelebihannya Ini Kelebihannya Ini Kelemahannya Ini Kelemahannya Ini Alternatif Dua kan Sama Oh ini Kelebihannya Ini Kelemahannya Itu tujuannya Sebenarnya Nah Tentu saja Banyak Mampaat Yang bisa Diperoleh Oleh Mahasiswa kita Dengan Dimunculkannya Kelemahan Sebuah Alternatif Itu Jangan Sampai Kelemahan Itu Misalnya Tidak cocok Atau kurang tepat Digunakan pada Siswa yang jumlahnya Banyak Nah itu kan berarti Oh jumlah siswa saya Lebih 30 orang Ini Model ini Tidak cocok Saya pakai Ini Ataukah Misalnya Tidak cocok Digunakan pada Apa Kondisi tertentu Ataukah Membutuhkan Alat yang Modern Canggih Sekolah saya Listrik saja Tidak ada Ini tidak cocok Saya pakai Ini Itu tujuannya Sebenarnya Lalu tadi Ada Pak Akhil Mengatakan Ada yang menuliskan Kelemahan Itu mengada-ada Makanya saya katakan tadi Tuntunlah Arahkanlah Mahasiswa kita Agar dilakukan Analisis Alternatif Solusi itu Adalah Dengan cara Mengkaji Literatur Ya mencari Kelemahan Metode Model Pendekatan Media Saya kira Kalau mahasiswa kita Mau mengkaji Literatur Akan dengan mudah Ditemukan itu Jadi Ya dihindarilah Ataukah Sampaikanlah Dengan baik Tolong Kelemahan ini Kecuali Jika memang Bapak Ibu Pernah Melakukan Penelitian Lalu Ditemukan Ada kelemahan Selain yang Dikemukakan Oleh beberapa Ahli Itu silahkan Mungkin Model itu Sudah sering Dipakai Sering digunakan Ternyata Ada kelemahan Berdasarkan Apa namanya Data empirik Itu boleh saja Karena sudah Guru itu Melakukannya sendiri Dan ditemukan Ada beberapa Kelemahan Sekiranya itu Tujuannya Jadi sekali lagi Karena ini Namanya baru Alternatif Maka tentu Perlu dipaparkan Kelebihannya Tetapi Jangan lupa Di balik Kelebihan itu Ada kelemahan Yang sangat penting Untuk dilihat Mungkin tidak Mungkin tidak cocok Dengan kondisi Mungkin tidak Sesuai dengan Karakteristik Siswa Mungkin tidak Cocok Atau hanya Cocok Untuk materi-materi Tertentu Itulah gunanya Mahasiswa kita Perlu Menganalisis Bukan hanya Kelebihan Tetapi juga Kelemahannya Sekiranya itu Dan Ingat Bahwa Yang dilakukan Mahasiswa kita Pada Tahap ini Baru Alternatif Solusi Jadi Dari sekian banyak Alternatif itu Nanti Pada tahap Berikutnya Atau kekegiatan Berikutnya Mahasiswa kita Sudah memenentukan Satu pilihan Di antara Sekian banyak Alternatif tadi Seperti itu Pak Akil Terima kasih Kira sangat jelas ya Penjelasan Bapak Esal Pak Akil Balu alternatif ya Nanti Pak Akil yang putuskan Dari beberapa calon itu ya Mana yang dipilih Sudah jelas sekali itu ya Penjelasan Silahkan Pak Sopyan Silahkan aktifkan Mainnya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Bersyukur kepada Tuhan Pertama-tama Saya mengucapkan Terima kasih kepada Pak Moderator Pak Latri Yang memberikan kesempatan Kepada saya Ijin hormat Kepada Ketua Prodi PPG UNM Dan Sekretaris UNM Dan seluruh orang tua saya Dan guru saya Juga Dosen pembimbing Serta teman-teman Perjuangan Guru PAMU Dan Terhormat juga Kepada Pak Dr. Faisal Yang sangat luar biasa Membawakan materi Pada malam hari ini Sangat jelas Karena ini hanya Mengulangi Cuma hanya Memberikan penguatan Langsung saja Ke intinya Setelah saya Melihat tadi LK 2.1 Sepertinya Penguatan-penguatannya Hampir sama Di kategori 1 kemarin Yang saya ingin Perjelas Yang berbeda Di sini kan Kalau di kategori 1 itu Kalau tidak salah Itu 2 masalah Kita bawa Kalau ini ada 4 jenis Permasalahan Yang kita bawa Yang kita pilih Nah pertanyaannya Tentu Mulai dari Kajian Itu Dan buku Tekst itu Berarti itu Mengikut Pak Sampai di Jenis Permasalahan Yang keempat Karena tarikan Yang dicontohkan Itu hanya Pemendirian belajar Jenis Permasalahannya Nah itu yang pertama Mungkin Harus Diperjelas dulu Berarti diurai itu Pak Mulai dari jenis Permasalahan pertama Sampai Jenis Permasalahan Yang keempat Itu pertanyaan Pertama saya Saya butuh Penguatan disitu Kemudian yang kedua Ini kan Tadi Mengenai Buku teks Yang tiga itu Dan Jurnal Publication Itu juga Tiga Berarti enam Semuanya Terus Timbul pertanyaan Bagaimana Ketika misalnya Mahasiswa kita itu Mempertanyakan Bisa Kedua Teks yang diurai Untuk menjadi Kedian Atau Jurnal Publikasi itu Bisa juga dua Atau bahkan satu Kalau misalnya Satu itu Dianggap salah Ketika dia Lebih dari tiga Apakah itu Tidak mengapa Itu Itu pertanyaan Kedua saya Kemudian Yang Ketiga Pertanyaan saya Terkait Masalah Wawancara Apakah Apakah Dari jenis Keempat Permasalahan Ini Yang kita Angkat Dari akar Penyebab masalah Itu sendiri Apakah Kita bisa Sama Dengan Misalnya Kepala sekolah Atau Atau Dia sudah Bisa Pindah Ke Sekolah Lain Untuk Melakukan Kegiatan Wawancara Atau Pakar Atau Pengawas Atau Teman Sejawat Atau Rekan Guru Itu Mungkin Saya butuh Penguatan Dari Pak Dr. Faisal Terima kasih Pak Latri Assalamualaikum Marok Silahkan Pak Faisal Hanya Terima kasih Jadi Yang pertama Sekiranya Benar Pak Sofian Bahwa Pertama Yang membedakan Kategori Satu Dengan Kategori Dua Itu Adalah Berkaitan Juga Bukan Hanya Persoalan Waktu Hari Tetapi Juga Jenis Masalah Yang Harus Diselesaikan Adalah Yang Kategori Satu Hanya Dua Sedangkan Yang Kategori Dua Ini Adalah Empat Empat Jenis Masalah Empat Masalah Yang Teridentifikasi Berarti Empat Akar Masalah Lalu Empat Alternatif Solusi Empat Solusi Dan Nanti Tentu Saja Empat Perangkat Itu Lalu Pak Sofian Pasti Ingat Dua-dua Sampai Di Perangkatnya Hanya Setiap Perangkat Dirancang Untuk Dua Kali Pertemuan Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Berkaitan Dengan Kegiatan Uraian Yaitu Apakah Dalam Mengeksplorasi Alternatif Solusi Itu Boleh Kurang Dari Tiga Ataukah Lebih Dari Tiga Sebenarnya Juga Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Ketentuan Tidak Ada Dalam Panduan Yang Saya Temukan Bahwa Esplorasi Itu Harus Tiga Tidak Ada Juga Mengatakan Bahwa Esplorasi Itu Boleh Lebih Kurang Dari Tiga Hanya Saya Mengambil Jalan Bahwa Jika Kurang Dari Tiga Maka Boleh Saja Nanti Apa Yang Dikemukakan Ataukah Yang Ditentukan Menjadi Alternatif Solusi Itu Adalah Nanti Mahasiswa Akan Kesulitan Pada Tahapan Berikutnya Karena Jika Kurang Alternatif Solusi Karena Misalnya Satu Saja Dari Buku Teks Satu Dari Jurnal Berarti Hanya Dua Kemungkinannya Hanya Dua Alternatif Akan Jauh Lebih Baik Dan Akan Jauh Lebih Bermampat Bagi Mahasiswa Jika Dia Memiliki Alternatif Yang Memungkinkan Mereka Untuk Pilih Nanti Sebagai Satu Solusi Itu Yang Pertama Yang Kedua Pak Sofian Kegiatan Ini Sebenarnya Tujuan Utamanya Bukan Hanya Untuk Menuntaskan LK Bukan Jadi Itu Hanya Ini Sebagai Apa Ya Sebagai Media Yang Kita Gunakan Yang Kita Mampaatkan Agar Mahasiswa Kita Itu Mau Atau Apa Dalam Ketanda Kutip Kita Paksa Dia Untuk Mengkaji Berbagai Literatur Yang Berkaitan Dengan Proses Proses Pembelajaran Sehingga Mereka Memiliki Pemahaman Yang Lebih Baik Yang Lebih Banyak Yang Lebih Kompleks Berkait Untuk Menghadapi Kegiatan Akhir Yaitu Uji Pengetahuan Itu Sebenarnya Tujuannya Jadi Bukan Hanya Persoalan LK 2.1 Selesai Tuntas Lah Sudah Bukan Itu Sebenarnya Jadi Ada Ada Pesan Dibalik Penyelesaian LK Ini Dalam Tanda Kutip Kita Paksa Mereka Bekerja Jadi Kalau Hanya Satu Literatur Ya Kasian Mahasiswa Kita Hanya Satu Hal Yang Dipelajari Itu Jadi Yang Ideal Sebenarnya Menurut Saya Itu Tidak Terlalu Kurang Tidak Terlalu Banyak Itu Adalah Tiga Itu Ideal Saya Kira Kalau Karena Kalau Dibawah Itu Kalau Hanya Dua Ya Biasanya Pilihannya Nanti Terutama Di Dalam Penetapan Solusi Akan Tanpa Mahasiswa Kita Yang Kaya Dengan Alternatif Akan Sangat Mudah Mereka Di Dalam Menetapkan Atau Memilih Solusi Yang Tepat Itu Selanjutnya Berkaitan Dengan Wawancara Ya Boleh Saja Apa yang Disampaikan Oleh Pak Sofyan Misalnya Pakar Yang Satu Diwawancarai Pak Sofyan Misalnya Atau Diwawancarai Seorang Guru Besar Yang Diwawancarai Oleh Mahasiswa Kita Ternyata Dari Keempat Permasalahannya Itu Pakar Itu Hanya Mengatakan Kalau Persoalan Yang Ketiga Dan Keempat Bukan Bukan Apa ya Bukan Kewenahan Saya Untuk Menjawabnya Itu Saya Hanya Ahli Di bidang Nomor Satu Dan Nomor Dua Yang Tiga Empat Itu Bukan Keahlian Saya Boleh Saja Dia Berpindah Atau Mencari Pakar Lain Dengan Catatan Dalam Kurung Tadi Terisi Dengan Jelas Kan Ada Itu Sudah Pernyatanya Dalam Kurung Begitu Pula Guru Daripada Mendapatkan Jawaban Yang Tidak Tepat Malah Bisa Membingungkan Mahasiswa Ini kok Jauh Bertentangan Dengan Literatur Kok Jauh Bertentangan Dengan Pendapat Pakar Jangan Jangan Malah Pendapatnya Ini Keliru Ini Bisa Saja Guru Kita Mencari Yang lain Dengan Catatan Sama Tadi Dituliskan Dengan Jelas Siapa Yang Diwancara Itu Ya Sekiranya Seperti Itu Pak Sofyan Jadi Sekali Lagi Jangan LK Ini Tolong Bapak Ibu Jangan Dimaknai Itu Tadi Tolong Bapak Munculkan Pada Dirinya Inilah Cara Upaya Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Mahasiswa Bisa Mencapai CP 7 CP Itu Sehingga Nanti Ada Bekal Mereka Untuk Mengikuti Uji Pengetahuan Itu Pak Sofyan Makasih Kita Sangat Jelas Sebelum Saya Ke Pak Bustam Ya Dalam Proses Wancara Ini Pak Pasal Karena Ada Leponan Dari Admin Ada Nusin Yang Mewajibkan Direkam Ya Saya Jawab Bahwa Itu Wajib Direkam Ya Jadi Kita Percaya Saja Itu Wancara Atau Buruh Dalam Melakukan Proses Wancara Apakah Harus Direkam Atau Tidak Itu Seperti Itu Mungkin Perlu Dijelaskan Pak Di Pertegas Apakah Direkam Atau Tidak Kalau Mengenai Itu Saya Kira Saya Serahkan Kepada Bapak Ibu Dosen Masing-masing Apakah Mau Direkam Bisa Disepakati Di Kelasnya Kita Rekam Silahkan Kalau Saya Seperti Itu Saja Mungkin Saja Bapak Merasa Sepertinya Ini Akan Akan Sulit Kalau Kita Tidak Merekam Ini Keliatannya Mahasiswa Ini Yang Biasanya Kita Sudah Tahu Oh Mahasiswa Ini Keliatannya Bisa Dipercayalah Mungkin Saja Tidak Kita Tuntut Mereka Untuk Merekam Karena Mungkin Juga Ada Kondisi Kondisi Tertentu Terus Terang Bapak Ibu Banyak Keluhan Juga Dari Mahasiswa Kita Karena Terutama Guru Pakar Ada Yang Ditemukan Memang Tidak Mau Direkam Itu Ada Yang Tidak Mau Direkam Jadi Ini Tolong Jadikan Bahan Pertimbangan Kalaupun Tidak Direkam Mungkin Ada Mengetik Kebenaran Apakah Mahasiswa kita Benar Melakukan Wawancara Atau Tidak Karena Memang Ada Mahasiswa Bapak Dan Ibu Itu Istilahnya Terkadang Muncul Tiba-tiba Kalasinya Atau Apa Karena Kondisi Karena Situasi Sehingga Tidak Menemukan Pakar Diciptakan Pakar Pakar Jawabannya Diambil Dari Mana Dari Internet Itu Sebenarnya Kelemahannya Kalau Tidak Direkam Tetapi Ada Juga Hambatan Yang Memungkinkan Jadi Saya Serahkan Kalau Saya Palat Kepada Masing-masing Dosen Pamong Untuk Menyepakati Persoalan Itu Ya Kecuali Kalau Pihak Prodi PPG Mau Mengeluarkan Satu Kebijakan Ya Silahkan Tapi Kalau Saya Sebagai Apa Namanya Pemateri Ya Hanya Itu Boleh Saja Penting Ada Kesepakatan Antara Dosen Dengan Pamong Yang Ada Di Dalam Masing-masing Kelas Saya Kira Itu Kalau Saya Palat Terima Kasih Bapak Jadi Tidak Diwajibkan Kita Keyakinan Kita Pada Teman-teman Guru Ya Dalam Pemacaranya Baik Seberikutnya Pak Bustam Silahkan Diaktifkan Mic Silahkan Pak Bustam Aktifkan Mic Ya Eh Mati Lagi Silahkan Pak Bustam Aktifkan Mic Kedengaran Pak Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Moderator Yang Saya Hormati Bapak Latri Kemudian Pemateri Pak Faisal Bapak Ibu Yang Bergabung Dalam Room Ini Pertama Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Saya Sebenarnya Baru Bertugas Di Kategori Kedua Jadi Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Sudah Paham Beberapa Bagian Yang Terkait Dengan LK 2.1 Ini Tapi Bagi Saya Ini Adalah Hal Baru Karena Baru Saya Akan Memulai Bapak Ibu Pertama Yang Saya Ingin Tanyakan Ini 5 Hari Pak Ya Nah Apakah 5 Hari Ini Kemudian Semuanya Ada Vicon Kalau Ada Vicon Vicon Berapa Lama Itu Setiap Harinya Untuk Dilakukan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Perhatikan Bahwa Di Hari 15 Itu Kan Di Perlihatkan Ada Empat Masalah Yang Terpilih Kemudian Dari Keempat Masalah Yang Terpilih Itu Kemudian Dicarikan Kajian Literaturnya Dan Wawancaranya Wawancara Guru Kepala Sekolah Teman Sejawat Maupun Pakar Nah Apakah Misalnya Di Kejian Literatur Itu Untuk Satu Pokok Permasalahan Tidak Diselesaikan Sekaligus Dengan Wawancaranya Pak Faisal Karena Atau Memang Misalnya Kita Selesaikan Empat Permasalahan Itu Yang Terpilih Kejian Literaturnya Dulu Baru Kemudian Di Hari yang Keduanya Itu Kembali Misalnya Permasalahan Satu Dua Tiga Empat Untuk Wawancaranya Nah Itu Itu Masuk Saya Yang Kedua Dan Yang Tadi Saya kira Sudah Ditanyakan Oleh Pak Akil Terkait Dengan Banyaknya Tadi Alternatif Solusi Ternyata Dari Beberapa Alternatif Solusi Itu Masih Ada Ternyata Rangkainya Untuk Memilih Dari Beberapa Alternatif Solusi Itu Menjadi Satu Saya kira Itu Jelas Pak Kemudian Di Persentasi Ini Maksudnya Yang Dipersentasikan Sesi Satu Dan Dua Mungkin Perlu Saya Masih Belum Dapat Gambaran Secara Detail Apa Yang Dipersentasikan Di Sesi Satu Dan Dua Itu Pak Untuk Hari Ke 18 Dan Ke 19 Saya Kira Itu Saja Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustan PIKON PIKON Lupa Saya Sampaikan Bapak Ibu Bayangkan saya Semua yang Ada di Ruang ini Adalah Sudah Berpengalaman PIKON PIKON Untuk Kategori Dua Satu Sama Yaitu Dalam Satu Hari Adalah PIKON Minimal Tiga Jam Tujuh Jam Pelajaran Jadi Maaf Tiga Jam Pelajaran Tiga Jam Pelajaran Apakah Kita Setting Mungkin Ada Kondisi Tertentu Atau Ada Juga Kondisi Tertentu Materi Tertentu Kita Lihat Oh Ini Harus Ada Sesi Pagi Ada Sesi Sore Itu Tergantung Kesepakatan Dengan Dosen Pamong Dan Tentu Menyampaikan Kepada Admin Jadi Kalau Dua Sesi Ada Pagi Ada Sore Ya Mungkin Saja Pagi Satu Setengah Jam Atau Dua Jam Lalu Sorenya Satu Setengah Jam Atau Mungkin Satu Jam Seperti Itu Tetapi Kalau Misalnya Ini Cukup Kita Berikan Penjelasan Berikan Apa Namanya Apa Namanya Bimbingan Arahan Ya Ini Kita Selesaikan Pagi Lalu Sorenya Kemudian Setelah Itu Sampai Sore Malam Mahasiswa Kita Menyelesaikan Tugas Tugas Boleh Seperti Itu Pak Pak Bustan Lalu Yang Kedua Mungkin Pak Bustan Punya Pengalaman Di Kategori Satu Untuk Keempat Masalah Ini Empat Yang Akan Di Explorasi Alternatif Solusinya Dari Empat Masalah Untuk Hari Tadi Sudah Saya Sampaikan Untuk Hari Ke Hari Berapa Tadi Hari 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 15 Hari Ke 15 Ke Empat Masalah Itu Harus Ke Empat Empat Nya Diesplorasi Diesplorasi Melalui Kajian Literatur Itu Lalu Setelah Itu Jadi Ke Empat Nya Itu Diselesaikan Kajian Literaturnya Setelah Itu Selesai Pada Hari Berikutnya Khusus Untuk Melakukan Wawancara Terhadap Berkaitan Dengan Ke Empat Akar Masalah Dan Permasalahan Kategori Satu Itu Dilakukan Dalam Satu Hari Yaitu Dua Masalah Dua Akar Penyebab Hari Itu Dituntaskan Esplorasinya Kajian Literaturnya Dan Hari Itu Juga Diselesaikan Wawancaranya Nah Itu Yang Apa Namanya Jadi Fokus Pada Hari Ke 15 Mahasiswa Kita Betul Mencari Literatur Literatur Yang Berkaitan Dengan Akar Dan Permasalahan Yang Telah Ditetapkan Oleh Mahasiswa Kita Saya Kira Itu Terakhir Tadi Saya Lupa Pak Ustadz Mengenai Ada Tadi Mengenai Hari Hari Oh maaf Sudah Saya ingat Ya itu Ada Hari Presentasi Sesi 1 Sesi 2 Nah Presentasi Sesi 1 Itu Maksudnya Adalah Dimana Mahasiswa kita Yang pada Umumnya Berjumlah 30 orang Itu Ya Seandainya Memungkinkan Pada Sesi 1 Itu Tampil 15 Orang Sesi Kedua Itu Adalah 15 Orang Lagi Atau Mungkin Kalau tidak Bisa Mungkin Saja Yang tampil Itu Pada Sesi 1 5 Orang Lalu Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Kedua Mungkin 5 Orang Karena Untuk Menampilkan Lebih Dari 10 Orang Untuk Satu Sesi Yang Picon Hanya 3 Jam Sulit Itu Kecuali Kalau Bapak Dan Ibu Memang Mau Mulai Pagi Picon Sampai Sore Karena 3 Jam Pelajaran Pak Bustan Itu Minimal Boleh Lebih Dari Itu Ya Saya Kira Itu Ya Pak Bustan Silahkan Berikutnya Pak Adi Silahkan Pak Adi Aktifkan Micnya Silahkan Pak Sudah Kedengarkan Padi Terima 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 Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Haramati Bapak Pak Latri Dan Pak Doktor Buk Teri Kita Pada Malam Hari Ini Dan Bapak Ibu Sekalian Guru Pamung Dan Dosen Saya Langsung saja Pak Pertanyaan Di Sebelum Sebelum Sebelumnya Itu Kami Bimbing Di Eksplorasi Alternatif Solusi Ini Ada beberapa pertanyaan saya Yang pertama Ini yang ketika mahasiswa Di tengah melaksanakan Kegiatan LK 2.1 Ternyata Mahasiswa ingin merevisi Pak LK 1.1 nya Dalam hal ini akar masalahnya Apakah itu dimungkinkan Pak Itu pertanyaan saya Karena demi penyempurnaan LK 2.1 nya Kemudian pertanyaan saya yang kedua Di kelas sebelumnya Di kategori 1 Itu Saya biasa terkendala jawaban Dari mahasiswa ketika mahasiswa bertanya Pengawas itu sulit Ditemukan Pak Ketika mereka melakukan interview Lantas Saya memberikan solusi Jangan hanya pengawas di sekolah itu Carilah pengawas yang Di tempat lain Kadang juga mahasiswa Mengatakan bahwa Berat juga Pak Untuk mencari Namun saya mengatakan Ini adalah sebuah usaha Bapak Ibu silakan mencari Sesuai dengan Fukmat Diminta oleh Penyelenggara Kemudian yang kedua Pak Ini Kategorisasi pakar Pak Ini kerepotan Selihat mahasiswa Pak Untuk mencari Pakar Kategori pakar itu Seperti apa Karena Umumnya kan kita ketahui bersama Bahwa Ketokohan seorang pakar ini kan Ya Minimal ini kan Guru besar Atau ini Namun di tengah lapangan Pak Di lapangan ketika mahasiswa Yang ingin melakukan Memancara Itu Terkadang sulit Menemukan Pakar ini Pak Jadi saya memberikan Alternatif Mohon penguatannya Pak Yang mana Kategorisasi pakar Di sini Karena ada juga Pak Guru-guru Yang tersebar Di Selatan ini Saya Saya anggap sebagai Pakar yang Sudah jam takbangnya Atau naras sumber Dari Berbagai kegiatan Pak Ya Pernah saya dengar itu Informasi dari Pak Faisal Itu boleh dikategorikan Jadi mungkin saya minta Lagi Lebih spesifik lagi Pak Yang seperti apa Apakah itu toko Yang pakar ini Pak Kemudian pertanyaan Yang ketiga saya Adalah Kemarin Sempat kami membimbing Di kategori 2 Eksplorasi juga Pak Ini mahasiswa Bahkan memberikan Bukti otentik Wawancaranya Pak Dengan Menyentumkan Foto Di lembar LK 2.1 nya Nah kami sepakat Dengan Ibu Dr. Tendri Bahwa Masukkan saja Buatkan Google Drive nya Gitu Jadi kami Masukkan Link nya Kami sepakat Di kelas itu Untuk memasukkan link saja Jadi link Google Drive nya itu Sudah masuk Foto Dengan Angketnya Daftar pertanyaannya Dan Penanggalannya Pada saat Mahasiswa melakukan Wawancara Apakah ini diperbolehkan Atau Tidak sesuai prosedur Pak Mungkin itu saja Dari saya Pak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hilangkan Pak Pesan Baik Yang pertama Boleh-boleh saja Pak Pak Ardi Bahwa Dan tadi Sudah saya ingatkan Di awal Bahkan meminta Bantuan Bapak Ibu Tolong Akar masalah Yang sudah Diselesaikan oleh Mahasiswa kita Pada LK Sebelumnya itu Jika ditemukan Memang masih Ada sesuatu Yang perlu kita Revisi Perlu kita Sarankan Maka Diarahkanlah Mahasiswa kita Untuk melakukan Perbaikan-perbaikan Tidak mesti Dia harus kembali Memperbaiki LK 1.4 Cukup yang diperbaiki Adalah LK Yang Sekarang ini Dikerjakan Dimana Pada kolom Kedua dan ketiga Itu kan Merupakan Isi Atau Memindahkan Isi Yang ada Pada LK Sebelumnya Yaitu LK 1.4 Yang saya contohkan Tadi Tidak tertutup Kemungkinan Pak Ardi Akan menemukan Akar masalahnya Itu sama Ya Dari masalah Satu Dua Empat Ya mungkin Pak Ardi Bisa mengharapkan Ya tolonglah Masalahnya Hanya seperti itu Coba Dicermati Ulang Coba Dilakukan Analisis Ulang Dengan Cara Apakah Cara Yang biasa Yang saya contohkan Atau mungkin Menggunakan Teknik 5W Ya terkadang Ada itu Justru dengan Menggunakan itu Adalah Akan ditemukan Akar yang Lebih Lebih Tepat Lagi Karena Ada juga Bapak Dan mungkin Teman-teman yang lain Juga biasa menemukan Mahasiswa kita itu Menentukan Akar itu Hanya langsung Menuliskan Akarnya Adalah ini Tetapi Tidak melakukan Analisis Seperti yang kita Harapkan Itu Lalu yang Berkaitan Dengan Apa Namanya Bukti Yang Mengenai Pakar dulu Mengenai Pakar Saya kira Sudah sering Kita Bicarakan Berkaitan Dengan Itu Pakar Yang mungkin Memang Adalah Orang Yang memiliki Keahlian Khusus Pada Bidannya Itu Misalnya Guru Besar Dan sebagainya Tetapi Memang Benar Apa yang Disampaikan Oleh Pak Ardi Mahasiswa kita Yang tinggal Di Makassar Dan Sekitarnya Mungkin Tidak ada Kesulitan Atau Pada umumnya Di wilayah Sulawesi Selatan Yang Mengajar Di Kota Kabupaten Saya pikir Tidak ada Persoalan Tetapi Bagaimana Dengan Mahasiswa kita Yang Ada di Pelosok Pelosok Sana Tentu Ini Menjadi Satu Kendala Oleh Karena Itulah Bisa Saja Pakat Itu Kita Ambillah Standar Minimal Bapak Tadi Sudah Menyampaikan Ada Guru Ataukah Ada Tokoh Di Situ Yang Sering Memberikan Materi Memberikan Kegiatan Pelatihan Diklat Dan Sebagainya Itu Bisa Saja Kita Anggap Sebagai Pakat Apa Boleh Buat Bahkan Kalau Tidak ada Sama Sekali Saya Sulit Pak Tidak ada Satupun Yang Saya Bisa Apa Namanya Hubungi Atau Ketemui Apalagi Mewancarai Orang Yang Seperti Kategori Itu Ya Maka Yang Lalu Kita Sudah Mengatakan Ya Cukup Mungkin Ketua KKG Pun Itu Bisa Saja Apa Boleh Buat Terpast Kita Turunkan Levelnya Itu Lebih Paling Rendah Berangkali Ketua KKG Tidak Ada Pak Ketua KKG Itu Saya Tinggal Di Apa Namanya Di Puncak Gunung Tidak Bisa Dihubungi Yang Mungkin Ada Guru Di Sekitar Yang Dia Kenal Itu Memiliki Ataukah Bisa Dijadikan Dikatakan Sebagai Guru Apa Ya Guru Intika Sebagai Guru Yang Mungkin Guru Penggerak Atau Apa Ya Bisa Saja Apa Boleh Buat Tetapi Tentu Saja Kita Kita Harus Ingatkan Mahasiswa Bahwa Ini Penting Sebenarnya Karena Hasil Wawancara Atau Kejawaban Dari Siap Yang Diwawancara Itu Sangat Menentukan Nantinya Pada Penentuan Solusi Oleh Karena Itu Jangan Hanya Mencari Gampangnya Karena Yang Gampang Ditemui Hanya Ketua KKG Atau Ketua KKS Maka Itulah Padahal Dia Memungkinkan Saja Mewancarai Kepala Dinas Mewancarai Sekretaris Dinas Bahkan Mungkin Mewancarai Guru Yang Memiliki Reputasi Yang Sangat Hebat Di Kabupatenya Tetapi Dia Hanya Mau Mencari Yang Muda Yaitu Yang Perlu Dihatkan Kepada Mahasiswa Itu Nah Yang Terakhir Tadi Berkaitan Dengan Kepala Di Tadi Yang Berkaitan Dengan Saya Lupa Mana Pardy Maaf Pardy Yang Terakhir Tadi Di Aktifkan Micnya Pak Atau Sudah Terjawab Ya Pak Pardy Ini David Micnya Pak Pardy Pak Lateri Resen coba Pak Ardik Supaya muncul di layar Silahkan resen dulu Pak Resen Pak Ardik Ya ya sudah muncul Pak Ardik sudah muncul Pak Latri Halo Pak Latri Aktifkan micnya Pak Ardik Silahkan Pak Ardik aktifkan mic Aktifkan mic Aktifkan micnya Pak Pak Ardik Aktifkan micnya Pak Saya sudah izinkan Ayo Pak silahkan Diaktifkan mic Artinya Atau sudah terjawab semua Rasanya tadi ada tiga ya Sudah terjawab semua Pak Baik Silahkan Pak Syukur Silahkan Pak Syukur Baik kasih Pak Latri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dr. Faisal yang saya hormati Sama-sama kita banggakan Sebagai narasumber Sebagai narasumber Bapak Ibu Semua peserta Temuan pada malam hari ini Saya mohon izinkan Bapak Sekedaran Mengingatkan apa yang Bikin selama ini Menjadi Pengalaman kami Dalam Mendampingi mahasiswa Terkait dengan Explorasi Literatur Maupun wawancara Karena ini kita Dalam proses mencari Kebenaran Mencari obat Yang akan mengobati penyakit Yang dilengkapkan oleh Oleh mahasiswa Maka memang Perlu kita hati-hati Di dalam Membimbing mahasiswa Dalam melakukan Kegiatan eksplorasi Dalam Belajar Jurnal-jurnal Ataupun wawancara Mungkin Ada baiknya Kita senantiasa Mengarapkan mahasiswa Untuk mencari Explorasi Dari jurnal-jurnal Yang terpercaya Misalnya Sinta 1 Sinta 2 Karena jauh Lebih bagus Tulisan-tulisan Yang publis Disitu Dibandingkan dengan Misalnya yang publis Di jurnal Yang tidak Pada kreditasi Jadi kalau kita Mampu menunjukkan Jurnal-jurnal yang Cinta-sinta itu Mungkin jauh Lebih 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 Kuali Hasil eksplorasinya Mahasiswa itu Dibandingkan mereka Merujuk ke jurnal Labar-labar Nah Begitu pula Ketika kita Membimbing mahasiswa Dalam proses penentuan Siapa guru yang Layak diwawancarai Katakanlah Misalnya Persoalannya adalah Model Tentu Mereka harus Mau Wawancarai Guru-guru yang Ada di sekolah itu Yang sering Menggunakan Model Meskipun Misalnya Guru itu 30 tahun Mengajar di situ Tapi Hanya Satu-dua kali Menggunakan Model Saya kira Jawaban-jawab yang Bisa diberikan Tentu Tidaklah akurat Dibandingkan Guru yang Sering Atau Misalnya Sudah 20 kali Menggunakan Model-model Jadi kita Saya kira Perlu membimbing Mahasiswa Mencari Orang yang Tepat Membimbing Berdasarkan Masalah yang Mereka Kategori Ahli Misalnya Katakan Misalnya Media Media Kanfa Saya kira Mereka Tepat Membimbing Pakar-pakar Dari Perguruan Tindu Profesor Pendidikan Jangan Menggunakan Kampak Akan Lebih Pali Informasinya Ketika Membimbing Mahasiswa Mencari Misalnya Orang yang Punya Lisensi Mengajarkan Kampak Seperti itu Kira-kira Kan ini Kita Proses Pencarian Pencarian Yang Terbaik Yang Bisa Mengobati Penyakit Itu Mungkin Saya Itu Yang Biasa Saya Lakukan Tapi Meskipun Meskipun Mereka Kadang-kadang Sulit Juga Tapi Selalu Kami Arahkan Seperti Itu Kami Terlalu Memperbaiki Masih Semohong Percerahan Dari Faisal Baik Satu lagi Pak Satu lagi Oh masih ada Silahkan Pak Soko Ada kekurangan suatu model media, biasanya dibalik kelebihan sebuah model dan media itu juga disitu ada kelemahannya. Nah mungkin perlu kita memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa kira-kira kalau Anda tahu kelemahannya model ini, apa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kelemahan itu. Karena Anda sudah memilih bahwa inilah yang terbaik, ini yang terbaik dengan variasi kelebihan dan kekurangannya. Kalau Anda tahu kekurangannya, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kekurangannya itu supaya tidak kelemahan. Sekiranya seperti itu Pak Pak Sal, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syukur. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Syukur ini membantu saya untuk memberikan penjelasan tambahan penguatan kepada Bapak Ibu. Benar bahwa tentu saja harapan kita mahasiswa dalam mengeksplorasi jurnal, ya sebaiknya jurnal terpercaya. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan. Karena ada yang biasa kita temukan malah mahasiswa kita itu mengambilnya dari blok-blok yang tidak jelas itu. Nah ini saya kira benar Pak Syukur, dan itu penting kita menyampaikan. Bahkan kalau perlu kita bisa memberikan link-link jurnal yang terpercaya, jurnal yang minimal terakreditasi lah. Jangan jurnal-jurnal yang tidak jelas. Nah itu, jadi saya kira ini juga menjadi tugas kita untuk mengingatkan, menyampaikan. Bahkan kalau perlu memberikan link jurnal yang terpercaya, kemudian, apa namanya, sudah sinta sekian dan sebagainya. Sekiranya itu benar Pak Syukur. Dan saya tidak memberat mahasiswa kita. Hanya mungkin mereka tidak tahu di mana atau ke bagaimana, atau di mana tempatnya, saya bisa mengakses jurnal yang terpercaya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Syukur. Ya kitalah yang mungkin bisa membantu memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada mahasiswa. Yang berikutnya berkaitan dengan guru, saya kira benar Pak, apa yang disampaikan Pak Syukur. Ya mungkin guru itu memang senior, atau pada risisi, apa namanya, tak lama mengajarnya mungkin memang sudah lama, tetapi tidak tertutup kemungkinan guru ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban sebagaimana yang diinginkan oleh mahasiswa. Maka mahasiswa kita ingatkan, hati-hati memilih guru yang akan diwawancarai. Tentu harus dipertimbangkan. Memang kira-kira, apakah guru yang bersangkutan itu memang memungkinkan untuk memberikan jawaban yang nanti akan ditanyakan. Sama dengan ahli atau pakar. Saya setuju Pak Syukur bahwa pakar atau keahlian itu juga mahasiswa perlu hati-hati. Jangan sampai yang ditanyakan itu berkaitan dengan media pembelajaran inovatif, sedangkan yang ditanyakan itu tidak pernah juga menggunakan media, ya tentu itu adalah sesuatu hal yang kurang tepat. Jadi ini juga perlu kita ingatkan bahwa pembaik, guru, pakar, teman sejawat, tentu kita harus juga melihat bagaimana reputasinya atau kemampuannya narasumber tersebut atau koresponden tersebut, terutama berkaitan dengan apa yang akan ditanyakan itu. Saya kira berkaitan dengan kelemahan metode ini atau model ini ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan tadi Pak Akil, bahwa saya kira benar kalau bapak dan ibu bisa menuntun mahasiswa kita sampai kepada menganalisis, kira-kira jika kelemahannya seperti ini, ada kecara yang memungkinkan untuk kita gunakan mengatasi kelemahan dari sebuah model. Tetapi tidak tertutup kemungkinan memang ada kelemahan model yang mungkin saja sulit diatasi oleh mahasiswa, maka tentu dipertimbangkan untuk nantinya tidak dijadikan sebagai satu solusi untuk model tersebut. Tetapi selama masih memungkinkan untuk dicadikan cara untuk mengatasinya, ya tentu saja itu bisa menjadi alternatif untuk dipilih pada penentuan solusi. Saya kira ini Pak Syukur pada umumnya berupa penguatan mengingatkan kepada kita. Terima kasih Pak Syukur. Baik, terima kasih Pak Syukur ya. Saya kira sudah jelas Pak Syukur, cuma memberi penguatan. Tapi kita harus tetap yakini bahwa peserta kita itu tidak semuanya di kota ya, ada di atas gunung. Baik, silakan Pak Iskandar ya. Pak Iskandar Suleman. Diaktifkan masanya Pak Iskandar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira soal wawancara ini memang sangat problematik ya. Apalagi kalau ditulis seperti itu, guru itu selalu berpikir bahwa harus ada dari pakar, harus ada dari guru, harus ada dari kepala sekolah. Padahal, katakanlah kepala sekolah. Tentu juga kan, kalau kepala sekolah misalnya bukan guru bahasa Inggris, katakanlah bahasa Inggris ya. Bukan berasal dari bahasa Inggris, dia mau tahu apa, kita mau tanya apa, tentang apa yang kita mau ini. Jadi saya kira nggak harus semuanya diwawancarai. Masuk juga soal pakar tadi. Siapa yang disebutkan? Jadi perlu ada kelonggaran ya. Jangan harus guru besar. Kalau perlu, dosennya aja diwawancarai. Atau pembimbingnya saja sekalian diwawancarai. Ya, tidak bisa jawab. Pembimbing mereka yang dia tanyakan, pasti dia jawab. Dari pada dia harus cari orang lain lagi. Tidak jelas juga jawabannya. Guru senior, kan selalu mengatakan. Dari saya seluruh wawancara saya dengan guru senior. Tunggu dulu. Guru umur senior, guru itu senior. Tapi apa dia? Dengan sampai malah jawabannya ngelantur saja ke sana kemari. Karena dia justru tidak pernah berubah dari dulu. Apa yang bisa Anda dapat dari sana? Nah, kalau mau tanya misalnya problem baseline ini, ya Anda pernah terangkan. Bagaimana dia mau tahu? Jadi, saya kira kalau saya kan ini maksudnya itu sumber wawancara itu alternatif. Jadi, tidak semua harus ada pakar, harus ada apa ini. Kalau sudah mewawancarai guru tertentu dan dianggap hasil wawancaranya bagus, sudah dapat poin-poin penting dari sana, cukup di situ saja. Tidak usah semua, harus ada pakarnya juga. Harus ada dosennya juga. Jadi, termasuk literatur ini. Saya kira sekalian saja kalau mau tepat itu, kalian judul artikelnya saja dikasih, suruh wawancar. Daripada direkomendasi untuk cari apa namanya. Tapi, memang pasti mereka kesulitan. Terutama misalnya soal akses. Mereka tidak akan sama aksesnya dengan kita ini. Paling juga yang dihadapkan memang ya, artikel-artikel yang apa namanya, yang tidak jelas jurnalnya apa ya. Walaupun kita harus mengelumi, ada juga yang bagus sih sebetulnya. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana dia bisa menyebutkan sumber itu dengan jelas. Nanti kita berbicara juga, kita diskusikan juga. Ini dia tunjukkan, ini dari sini. Baru kita lihat. Kalau ternyata misalnya tidak meyakinkan yang dia baca itu, ya kita rekomendasi lagi yang lain. Dia baca yang lain. Saya kira begitu. Eh, satu lagi Pak, saya lupa. Tadi ada saya dengar Pak Faisal bilang, apa, akar penyebab masalahnya sama. Misalnya, semua mengeluarkan model, apa, menjadi alternatif. Itunya, apa, akar penyebab masalahnya, model semua. Kalau memang kejadiannya begitu, model apalagi Pak. Itu kalau saya ya. Kenapa memang saya tadi, sampai hari terakhir tadi itu, banyak yang memang ujung-ujungnya ke situ. Muaranya pasti ke model pembelajarannya yang ini, yang apa namanya, belum, apa namanya, belum memakai pembelajaran yang inovatif dan lain-lain. Jadi, ada beberapa masalah yang memang akarnya ke sana. Saya kira begitu Pak Faisal. Baik Pak Iskandar, saya kira sudah bukan pertanyaannya. Jadi, apa yang disampaikan ini kan ada format Pak yang ketentuan, ya. Bahwa wawancara, nanti alternatif solusinya, mahasiswanya itu mau pilih yang mana, kepala sekolah, kalau memang tidak tahu ya. Tidak usah diambil wawancaranya, awal kepala sekolah. Tapi dia wajib melakukan wawancara. Bersitu mungkin silahkan Pak Faisal. Halo Pak Faisal. Pak Faisal. Lihat Pak Faisal bangkali ya. Halo Pak Faisal. Pak Faisal monitor. Halo Pak Faisal. Halo Bapak Faisal. Halo Pak Faisal. Mohon maaf Tadi saya Terlempar keluar Lalu masuk terkunci lagi Tidak bisa bicara Jadi mohon maaf Iskandar Hanya yang sempat saya dengar berkaitan dengan wawancara Saya kira Apa yang Sudah saya sampaikan Berkaitan dengan wawancara kepada guru Kepsek, pengawas Rekan sejawat Lalu terakhir adalah pakar Itu adalah Formatnya dan perintahnya Harus seperti itu Pak Iskandar Dalam panduan Apa tujuannya sebenarnya Di sini adalah berkaitan dengan Latihan kepada guru kita Untuk berkaitan dengan Pengembangan kepribadian dan Sosial, saya kira itu Lalu yang kedua Saya kira benar Pak Iskandar Bahwa Mahasiswa kita itu juga memang harus pandai-pandai Memilih Misalnya kalau capseknya dianggap Memang berkaitan dengan bahasa Inggris Yang mau ditanyakan Lalu Bahasa Inggrisnya Apa namanya Capseknya itu adalah Orang yang sama sekali Tidak paham dengan Pembelajaran bahasa Inggris Ya harusnya cari capsek lain Yang mungkin memiliki Pemahaman Yang lebih baik Berkaitan dengan Proses-proses Pembelajaran bahasa Inggris Begitu pula dengan pakar Ya ada yang menanyakan Apakah bisa dosen Ya bisa saja Malah itu menurut saya Pakar yang Sudah bisa dipertanggungjawabkan Dan Saya kira Pak Iskandar juga benar Hanya memang Sebaiknya Janganlah Dosen yang Secara kebetulan Menjadi Pendamping Atau Instrukturnya Itu juga yang diwancarai Kalau misalnya Kelasnya Pak Iskandar Mewancarai Saya Di kelas yang lain Itu tidak ada persoalan Atau sebaliknya Misalnya Kelas saya Mahasiswa saya Saya minta Oh boleh Silahkan hubungi Pak Iskandar Itu boleh saja Itu boleh saja Sekira itu Jadi Mengenai pakar Di sini memang Pak Sukur tadi Sudah mengingatkan Bahwa memang Perlu kehati-hatian Jangan sampai Justru jawaban Dari pakar Itu malah Mengaburkan Apa namanya Keinginan Dari mahasiswa kita Untuk menemukan Alternatif Solusi Saya kira itu Hanya itu ya Saya mohon maaf Pak Iskandar Ya lainnya Saya terlempar Kedua Saya kira cukup Pak Fesal Makasih banyak Pak Iskandar Ada beberapa Masukan Saya dengar tadi Juga Terima kasih Silahkan Pak Halimudin Pak Halimudin Silahkan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Fesal Saya mau lihat Videonya Pak Halimudin Silahkan Yang ke-8 Oke Pak Fesal Kalau Saya tidak salah Beberapa Pertemuan yang lalu Kita sudah Bersepakat Bahwa Yang kita Atasi adalah Akar masalah Yang pertama Kemudian juga Kita sudah Bersepakat Bahwa Masalah itu Difokuskan Ke siswa Sedangkan Akar masalah itu Difokuskan Ke guru Nah Tentu saja Solusi-solusi Nanti yang diberikan Oleh Guru Adalah Solusi dari Suatu akar Permasalahan Dan kita juga Sudah tetapkan Solusinya adalah Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Inofatif Secara Tahan langsung Itu sudah Menunjukkan Bahwa akar masalahnya Sebenarnya adalah Masalah Pembelajaran Nah tadi ada Kata-kata Pak Fesal Yang Relevan tadi Dengan Kandar Barangkali Mengatakan Bahwa Di akar masalah Tidak boleh Sama semuanya Model Barangkali Pendapat saya Tidak boleh Kalau ditetapkan Modelnya Masalah pertama Adalah model PBL Masalah kedua Juga PBL Tetapi Kalau Akar masalahnya Itu adalah Masalah Pembelajaran Yang kurang relevan Ataukah Strategi Karena memang Solusinya Peserta kita Diminta untuk Mengembangkan Perangkat Tentu akar masalahnya Yang berkaitan Dengan itu Jadi Barangkali Akar masalah Itu tetap Nanti Solusinya Mereka Berbeda-beda Mungkin ada Akar masalahnya Dalam media Pembelajaran Pendekatannya Modelnya Ataukah Mungkin Metodenya Dan seterusnya Nanti Di dalam Meramu Suatu Alternatif Solusi Walaupun Akar masalahnya Sama Tetapi Tentu Nanti Pemilihan Solusi Itu akan Berbeda Jadi menurut Pendapat saya Di akar masalah itu Yang tidak boleh Kalau peserta itu Sudah menetapkan Modelnya Tertentu Tapi kalau Akar masalahnya Berkaitan Pembelajaran Dan memang Solusinya Dikehendaki Untuk Mengatasinya Dengan membangkan Perangkat Pembelajaran Saya kira Itu yang Saya sampaikan Terima kasih Kalau Atas Responnya Assalamualaikum Baik Terima kasih Pak Limuddin Waalaikumsalam Jadi benar Jadi benar Pak Limuddin Bahwa Yang saya maksud Tadi itu Dan yang saya Sampaikan di awal Ada yang saya Temukan pada LK 1.4 Itu belum Bicara Solusi Belum bicara Alternatif Masih bicara Akar Akarnya itu Kok bisa sama Semua Permasalahnya Semua model Akarnya itu Itu yang saya Persoalkan Sebenarnya Jadi Ini di LK 1.4 Pak Limuddin Dan tidak tertutup Kemungkinan Pak Limuddin Besok Mudah-mudahan Tidak menemukan itu Tadi saya Temukan Loh Ini kok Menjalan dikumpul Dimasukkan di LMS Kok muncul Ada saya temukan Loh Semua model Semua itu Di akarnya itu Memangnya Yang menjadi Penyebab Permasalahan Yang berbeda-beda Kok Ujung-ujungnya Semua ke model Itu yang perlu Kita ingatkan Untuk mengenai Alternatif solusi Saya kira Benar Apa yang disampaikan Oleh Pak Limuddin Itu tergantung dari Kajian literatur Kajian Pustaka Yang dilakukan Dan begitu pula Mungkin Hasil wawancara Yang valid Itu bisa saja Mungkin akan muncul Sesuatu yang Seperti yang disampaikan Oleh Pak Limuddin Tadi Oke Makasih Pak Limuddin Terima kasih Pak Faisal Silahkan Prof. Arif Puddin Silahkan Prof. Arif Puddin Diaktifkan mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Yang pertama itu adalah Masalah SPK Kepakaran Di kepakaran ini Kelihatan bahwa Harus berdasarkan Karakteristik Misalnya Berkemburutan khusus Kemudian di PJOK Ini setelah saya Memang kita harus belajar Narasumbernya Dosennya Setelah kami melihat Bahwa ternyata Bahwa PJOK itu Memang Kepakarannya Di daerah Tingkah 2 Memang agak susah Tetapi setelah kita melihat Bahwa Petunjuk dari Pak Faisal Bahwa Memang harus ada Diturunkan kastanya Kastanya artinya Ada yang Bersinergis Seperti ke Dinas Pendidikan Di Spora Itu bisa Itu salah satu Yang kedua Juga saya lihat Ada hambatan Di khusus Untuk model Pembelajaran Itu di Kuber-kembutan khusus Tetapi setelah saya Koordinasi dengan teman Di Solo Tempatnya Orang-orang yang Punya kebakaran Di sana Ternyata memang Anak muda Banyak model Yang bisa dikembangkan Di sana Termasuk Adalah komunikasi Karena hasil resep Kelihatannya Bahwa Ketika dikumpul Antara orang normal Dengan tidak normal Itu kelihatan Memang ada perbedaan Ketika misalnya Berbaris Itu kan bingung-bingung Banyak ulah itu Orang-orang yang Berkembutan khusus Beda dengan Orang Apa Normal Yang terakhir Saya mau sampaikan Bahwa Memang Kami melihat Berapa hari ini Di dalam Penentuan penyebab Masalah Banyak yang Menampilkan Hampir semua model Mungkin karena tertular Dengan apa Yang disampaikan Yang tidak kreatif Dosenya Monya Dan sebagainya Sehingga Kelihatannya Memang banyak syarat Dengan model Yang dikembang Yang akar masalahnya Padahal sesungguhnya Banyak yang kita bisa lihat Berdasarkan masalah-masalah Yang muncul Kemudian Dikaitkan dengan Proses itu Saya kira itu Saya senang Karena ini Mulai hari ini Malam ini Semakin mantap Ini Pak Faisal Terima kasih Makasih Pro Baru mantap Kalau ikannya Dibagi-bagi Itu mengkasar Oke Saya kira Saya Saya Dijawab Meyakinkan saja Pro Terkait dengan Apa yang dilakukan Terima kasih Tambahannya Pro Makasih Malah hilang Pak Malah hilang Keluar Iya Siapa Cilap 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 Ada yang mau ditanyakan Salah tindis Sudah cukup sekirah Semua semakin jelas Apa yang kita lakukan pada kategori 2 Karena aktivisasi yang berulang Cuma masalahnya yang bertambah Tadi ada yang disempat Tidak dijawab Pak Pesal Kenapa Pak Pesal terlempar Terkait dengan hasil wawancara Dan seterusnya itu apakah Atau videonya apakah bisa dimasukkan Di Google Drive Itu alternatif pilihannya Boleh dan seterusnya Atau silahkan Pak Pesal ditambahkan Silahkan Jadi kalau misalnya ada yang Mungkin merekam video Atau mungkin hanya Audionya saja yang direkam Atau mungkin dokumen lain Misalnya dalam bentuk foto Silahkan di Google Drive Disampaikan saja kepada mahasiswa Karena itu adalah Mungkin kesepakatan-kesepakatan Dari Prodi Atau kalau bukan Prodi Mungkin kesepakatan antara Dosen dan Pamong yang berada di kelas Yang bersangkutan Itu kan hanya bentuk Salah satu bentuk Apa ya Kreativitas Dari Dosen, Pamong Atau Pak Prodi Yang menyepakati seperti itu Jadi bisa saja Prodi mengatakan Kalau di Prodi kita harus Ada video Wawancara Atau Harus ada Rekaman Walaupun bukan dalam bentuk video Tapi hanya audio Atau mungkin Yang lainnya Bentuk foto Atau ketiga-tiganya Ya silahkan di Prodi Masing-masing Kalau memang Mau ada kesepakatan Seperti itu Atau mungkin juga Bukan kesepakatan Prodi Tapi Kesepakatan antara Dosen, Pamong Di masing-masing Kelompok Saya kira itu Kalau saya Pak Terima kasih Pak Basal Karena sudah Tidak ada lagi Teman-teman yang Baik Pamong Maupun dosen yang Tanya Ya Saya kira Pertemuan kita Pada malam hari ini Terima kasih Untuk semua Bapak dan Ibu dosen Dan grup kamu Yang Mau melibatkan diri Dalam hal penyelan persepsi Mungkin pertemuan kita Pada malam hari ini Baby dan kurangnya Mohon dimaafkan Bila itu Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin sehimpin Eh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih